Setelah menyingkirkan cincin penyimpanan, Lin Xuan menutup matanya lagi dan mulai menyesuaikan keadaan pikirannya. Setengah hari kemudian, dia menyesuaikan diri dengan kondisi puncaknya dan perlahan membuka matanya. Kali ini, dia akan membuat pil. Kali ini, dia tidak hanya pergi ke kota bulan sabit merah, tetapi dia juga pergi ke tempat asing dan memperoleh buah spiritual. Itu adalah buah spiritual yang telah lama hilang di dunia luar, dan setidaknya berumur 3.000 tahun. Oleh karena itu, Lin Xuan berencana menggunakan buah spiritual sebagai bahan utama dan menggabungkannya dengan ramuan spiritual lainnya untuk membuat sepanci anggur spiritual. Setelah berkomunikasi dengan Zero, Lin Xuan dengan cepat mengaktifkan kekuatan jiwanya dan memanggil 10.000 binatang ding. Kemudian, dengan jentikan jarinya, buah spiritual sebening kristal muncul di udara, mengeluarkan aroma yang kaya. Dengan 10.000 binatang ding, efisiensi Lin Xuan dalam membuat pil dan anggur spiritual meningkat pesat, dan efeknya juga jauh lebih baik dari sebelumnya. Segera, sepanci anggur spiritual kelas atas berhasil dibuat. Setelah minum secangkir, Lin Xuan menutup matanya dan mulai menggunakan nyanyian keabadian untuk memurnikan energi yang terkandung dalam anggur. Persis seperti itu, waktu perlahan berlalu, dan lima hari berlalu. Naga merah buru-buru berlari dan berteriak dengan penuh semangat, Siao Suansi, susunannya sudah selesai. Mendengar ini, Lin Xuan berhenti berkultivasi dan membuka matanya, senyuman muncul di wajahnya. Akhirnya selesai, susunan pertahanan ini akan menjadi perlindungan terbesar rumah lelang bela diri abadi. Dengan suara mendesing, lampu merah menyala, dan naga merah terbang dari luar. Dia datang ke sisi Lin Xuan dan dengan cepat berteriak, arahnya sudah selesai, cepat berikan aku busur naga hitam. Jangan terburu-buru, aku ingin memeriksa susunannya terlebih dahulu. Lin Xuan berkata sambil tersenyum. Sial, nak, kamu tidak berani percaya padaku. Naga merah melompat setelah mendengar ini. Dulu aku percaya padamu, tapi terakhir kali, kamu mengirimku ke tempat berbahaya seperti itu. Aku akan memeriksanya sendiri. Apa yang Anda tahu, kata naga merah, transmisi luar angkasa adalah susunan transmisi yang paling misterius. Tidak ada salahnya. Anda harus tahu bahwa susunan teleportasi orang lain membutuhkan waktu bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun untuk menyelesaikannya. Bagi saya, menyelesaikan teleportasi semacam ini dalam satu atau dua hari sudah merupakan prestasi yang menantang surga. Selanjutnya, formasi yang kita buat kali ini adalah formasi defensif. Aku bisa menuliskan formasi defensif bahkan dengan mata tertutup. Beraninya kamu meragukanku. Naga merah sangat tidak senang. Namun, pada akhirnya, di bawah desakan Lin Suan, naga merah menemaninya untuk melihat formasi pertahanan. Akhirnya, Lin Suan menganggup puas dan menyerahkan busur naga hitam kepada naga merah. Harus dikatakan bahwa formasinya terlalu sempurna. Bahkan ahli alam mulia lapisan surgawi kelima atau keenam akan kesulitan untuk menerobosnya. Bahkan jika lelang Vientin dan keluarga Ryu menimbulkan masalah, dia yakin bisa mengalahkan mereka. Namun, kecuali tidak ada pilihan lain, dia tetap tidak mau bertarung selama pelelangan. Pasalnya, siapapun yang menang atau kalah, jika terjadi konflik dalam lelang, pasti akan berdampak besar pada reputasi lelang. Ini adalah sesuatu yang Lin Suan sangat tidak ingin lihat terjadi. Oleh karena itu, dia bersiap untuk kembali ke akademi dan meminta beberapa tetua yang berkuasa untuk mengambil alih. Tentu saja, semua ini harus menunggu sampai lelang bela diri abadi selesai. Di waktu berikutnya, Lin Suan tinggal di kota Winsiking. Ia bercocok tanam sambil menunggu pembangunan selesai. Akhirnya, setengah bulan kemudian, lelang bela diri abadi selesai. Lin Suan segera mulai bekerja dan mengatur agar Wang Li dan yang lainnya menyebarkan berita tentang pelelangan. Ini adalah lelang pertamanya, jadi semakin megah, semakin baik. Masalah ini diserahkan kepada Wang Li, Dong Fang, dan yang lainnya. Dia segera kembali ke Universitas Shenmu dan bersiap meminta sekelompok tetua untuk mengambil alih. Pada saat ini, para petinggi Universitas Shenmu berkumpul di aula besar dan berdiskusi dengan cemas. Lin Suan berdiri di tengah aula, melihat sekeliling dan berkata dengan suara yang dalam. Menurut berita dari Istana Ares, identitas Lin Suan telah dikonfirmasi. Namun, karena situasi Istana Ares saat ini, mereka tidak dapat mengakui Lin Suan untuk saat ini. Namun, kita harus bersiap untuk mendukung Lin Suan dengan sekuat tenaga. Mendengar kata-kata dekan Suan, para tetua di sekitarnya terkejut. Awalnya, mereka hanya menebak-nebak identitas Lin Suan, tapi sekarang setelah dikonfirmasi, mereka masih terkejut. Mereka tidak menyangka orang ini ada di Shenmu Cholege. Oke. Kalau begitu, bagaimana kita harus mendukungnya? Salah satu tetua bertanya. Bukankah dia yang mengatur lelang bela diri abadi? Bagaimana dengan ini, kami akan mendukung penuh pelelangan ini dan menjadikannya pelelangan terbesar yang pernah ada? Saran sesepuh lainnya. Mendengar ini, dekan Suan mengangguk. Baiklah, mari kita bersiap untuk pelelangan ini. Kebetulan kami memiliki beberapa barang di tangan kami, dan kami dapat menggunakan lelang ini untuk mengeluarkannya. Semua orang berdiskusi sebentar dan akhirnya mengangguk. Masalah ini dianggap selesai. Namun, dekan Suan tidak pergi. Sebaliknya, dia berkata, semuanya, tempat itu akan dibuka kembali. Tempat itu, para tetua tercengang. Kemudian, ekspresi mereka berubah saat mereka berseru, apa, ini dibuka lagi. Kali ini, buka lebih awal. Ya, bahkan belum seratus tahun sejak terakhir kali dibuka. Saya tidak menyangka akan dibuka lebih awal dari yang diharapkan. Para tetua sangat terkejut. Menuju tempat itu, mereka semua sangat sedih dan ketakutan. Saya tidak tahu alasan pastinya, tapi sepertinya ada hubungannya dengan segelnya. Namun, memang terbuka. Seperti yang kalian semua tahu, meski tempat itu berbahaya, ada banyak harta karun di dalamnya. Bisa dikatakan ini adalah peluang besar. Oleh karena itu, kita tidak bisa mengabaikannya. Apalagi pembukaan tempat itu tidak hanya terkait dengan Universitas Shenmu, tapi juga seluruh benua Tianwu. Mendengar ini, para tetua mengangguk. Jelas sekali, mereka setuju dengan kata-kata dekan Suan. Bagaimana kalau begini, mari manfaatkan lelang ini untuk menyebarkan berita. Ini adalah kesempatan bagus bagi para tetua dari faksi lain untuk datang dan kita bisa mendiskusikannya bersama. Semua orang berdiskusi dengan cepat. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk menyerahkan masalah ini pada lelang bela diri abadi. Namun, Lin Suan tidak mengetahui semua ini. Dia awalnya ingin mengadakan lelang besar, tapi sekarang, sepertinya itu tidak lagi bergantung padanya. Setelah Lin Suan kembali, perguruan tinggi telah mengatur seseorang untuk menjemputnya bahkan sebelum dia pergi mencari perguruan tinggi tersebut. Hal ini membuatnya sangat terkejut. Namun, ini juga bagus. Ini menyelamatkannya dari banyak masalah. Segera, dia bertemu dengan Wan Dian Zhu dan menceritakan pemikirannya. Sebelumnya, Wan Dian Zhu pernah mengatakan bahwa pihak kampus tidak akan mengirimkan banyak sesepuh. Oleh karena itu, Lin Suan tidak terlalu percaya pada permintaan ini. Namun, dia tidak menyangka Wan Dian Zhu akan setuju tanpa ragu-ragu. Hal ini membuatnya sangat terkejut. Namun, karena pihak lain telah setuju, dia tidak akan mengatakan apapun. Dia hanya ingin memastikan keamanan lelang ini. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuatnya melebarkan matanya dan hampir menggigit lidahnya. 1042 Wan Dian Zhu tidak hanya setuju mengirim lebih banyak tetua untuk mengawasi pelelangan, dia bahkan mengambil inisiatif untuk mempromosikannya. Hal ini membuat Lin Suan semakin terkejut. Promosinya dan promosi lelang bela diri abadi adalah dua hal yang berbeda. Perguruan tinggi Shen Mu adalah salah satu kekuatan tertinggi di benua Tian Wu. Jika itu mempromosikan pelelangan, itu pasti akan menimbulkan kegemparan di antara seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang besar itu pasti tidak akan mampu mengatasinya. Bolehkah aku bertanya kenapa? Lin Suan tersenyum pahit. Hal ini sedikit di luar dugaannya. Wan Dian Zhu tertawa, karena kami berkolaborasi dalam lelang bela diri abadi, tentu saja kami tidak bisa membiarkan Anda menanganinya sendirian. Selain itu, kami juga memiliki beberapa barang yang ingin kami gunakan untuk dijual dalam lelang ini. Seperti yang dijelaskan Wan Dian Zhu, Lin Suan menjadi semakin khawatir. Ia menyadari bahwa Sen Mu Chol Lege sepertinya ingin bermain besar kali ini. Hal-hal yang ada di tangan Sen Mu Chol Lege jelas tidak sederhana. Jika mereka bisa muncul di pelelangan kali ini, pasti akan menimbulkan keributan besar. Oleh karena itu, Lin Suan sangat gembira saat mendengar berita ini. Dengan dukungan Sen Mu Chol Lege, berita tentang pelelangan menyebar dengan kecepatan yang mencengangkan. Hanya dalam beberapa hari, berita telah menyebar ke seluruh dunia darah. Selanjutnya, ia menyebar ke bagian lain benua Tianwu dengan kecepatan yang sangat cepat. Setiap orang yang mendengar berita itu terkejut. Apa itu perguruan tinggi Sen Mu? Itu adalah salah satu kekuatan tertinggi di benua Tianwu. Itu adalah eksistensi pada level seorang penguasa. Keberadaan yang begitu menakutkan sebenarnya ingin mengadakan lelang. Selanjutnya, mereka ingin melelang beberapa barang kampus. Ini terlalu mengejutkan. Kita harus tahu bahwa apapun yang akan dilelang oleh Universitas Sen Mu pasti sangat berharga. Sementara orang banyak bertanya tentang lelang bela diri abadi, nama lain tiba-tiba memasuki bidang penglihatan mereka. Lin Suan, seorang pemuda, adalah pemilik lelang bela diri abadi. Tak hanya itu, lelang ini diselenggarakan bersama oleh dirinya dan Sen Mu Cho Le Ge. Setelah mendengar berita ini, semua orang sangat terkejut. Mereka tidak dapat memahami kemampuan seperti apa yang dimiliki pemuda ini agar dapat menerima dukungan dan bantuan dari Universitas Sen Mu. Untuk sesaat, semua orang berusaha mencari tahu lebih banyak tentang Lin Suan. Itu bukan hanya olah besar negara-negara besar, bahkan seniman bela diri biasa pun menanyakan hal itu. Mengunjungi jalanan, kedai teh, kedai minuman, di mana-mana ada seniman bela diri membicarakan Lin Suan. Tahukah kamu, dikatakan bahwa pemuda ini, Lin Suan, sangat mengesankan. Meskipun dia hanya seorang siswa baru, dia berhasil menjadi orang paling berpengaruh ketiga dalam daftar kemuliaan misterius dalam waktu setengah tahun. Mahasiswa baru, posisi ketiga di papan peringkat penguasa mistik. Itu terlalu menakutkan. Semua orang menghirup udara dingin. Mahasiswa Sen Mu Cho Le Ge bukanlah orang biasa. Masing-masing dari mereka adalah seorang jenius. Untuk menonjol di antara para jenius ini jauh lebih sulit dibandingkan di tempat lain. Namun, Lin Suan telah berubah dari seorang siswa baru yang tidak dikenal menjadi sosok berpengaruh yang berada di peringkat tiga teratas papan peringkat penguasa mistik. Lompatan ini terlalu mengejutkan. Ngomong-ngomong, aku juga mendengar bahwa tiga faksi besar di kota Winsiking semuanya dieliminasi oleh pemuda bernama Lin Suan ini. Bahkan Lelang Wan Siang tidak terkecuali. Apa, dialah yang melakukannya. Saya pikir itu adalah Universitas Sen Mu. Semua orang terkejut. Bagaimanapun, Lelang Wan Siang berada di bawah kepemimpinan Pangeran Ling Feng. Anak ini terlalu berani. Meskipun dia salah satu dari tiga orang paling berpengaruh di Universitas Sen Mu, bukankah dia mencari kematian dengan melawan Pangeran Ling Feng? Mencari kematian, tidak ada apa-apa. Seniman bela diri lainnya mendengus. Saya baru saja menerima kabar bahwa Lin Suan membunuh Liu Yol pada pesta ulang tahun di kota Bulan Sabit Merah belum lama ini. Apa, dia membunuh Liu Yol? Semua orang tercengang. Mereka tidak dapat mempercayainya. Liu Yol sangat terkenal karena dia adalah jenius yang tiada taranya di keluarga Ryu, dan keluarga Ryu adalah salah satu dari delapan keluarga besar di bawah kepemimpinan Pangeran Ling Feng. Mereka sangat kuat. Namun, Lin Suan berani menyerang jenius tak tertandingi dari keluarga Ryu dan bahkan membunuhnya. Ini terlalu mengejutkan. Semua orang terkejut. Mereka sangat terkejut. Pada saat itu, seniman bela diri lainnya mengungkapkan berita yang lebih mengejutkan. Dia tidak hanya membunuh Liu Yol, tapi dia juga membunuh pembunuh tak tertandingi dari Organisasi Pengejar Kehidupan Liu Ming. Apa, enam pembunuh tak tertandingi dari Organisasi Pengejar Kehidupan? Semua orang tercengang. Mereka merasa otak mereka tidak cukup untuk memprosesnya. Organisasi Pengejar Kehidupan bukanlah keluarga seperti keluarga Ryu. Itu adalah organisasi menakutkan yang bahkan lebih menakutkan daripada keluarga Ryu. Kedua organisasi itu sama sekali tidak sama. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Ryu, mereka tetaplah satu keluarga. Tindakan mereka masih dibatasi. Namun, organisasi Pengejar Kehidupan berbeda. Mereka adalah organisasi pembunuh yang bersembunyi di kegelapan. Tidak ada yang tahu di mana markas mereka berada. Namun, hal itu tidak mempengaruhi reputasi mereka. Saat itu, 49 pembunuh tak tertandingi mengejar pembangkit tenaga listrik tak tertandingi dari surga ke-8 alam mulia dan pada akhirnya membunuhnya. Restasi luar biasa ini sangat mengejutkan penonton. Dapat dikatakan bahwa organisasi Pengejar Kehidupan itu seperti dewa kematian di alam darah. Tidak peduli siapa yang menjadi sasaran organisasi Pengejar Kehidupan, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Namun, Lin Suan membunuh enam pembunuh organisasi Pengejar Kehidupan berturut-turut dan selamat dari situasi kematian tertentu. Itu terlalu sulit dipercaya. Saat berita itu terungkap satu demi satu, reputasi Lin Suan menjadi semakin terkenal. Semua orang terkejut dan bingung pada saat bersamaan. Mereka sangat ingin tahu seperti apa rupa pemuda perkasa yang penuh keajaiban ini. Untuk sementara waktu, banyak seniman bela diri berangkat ke kota Wenfeng untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Sementara itu, berita tentang Lin Suan dan lelang bela diri abadi menyebar seperti api di seluruh alam darah. Namun, ketika keluarga Ryu mendengar berita itu, mereka sangat marah. Anak ajaib terbaik keluarga mereka telah terbunuh, yang membuat mereka sangat marah. Awalnya, mereka ingin merahasiakan berita tersebut dan diam-diam membunuh Lin Suan untuk melampiaskan kebencian di hati mereka. Namun, mereka tak menyangka kabar tersebut akan terungkap dalam waktu sesingkat itu. Terlebih lagi, hal itu telah menyebar hingga semua orang mengetahuinya. Itu merupakan tamparan di wajah keluarga Ryu. Sekarang semua orang tahu bahwa keajaiban keluarga mereka telah dibunuh, bagaimana mereka bisa mengangkat kepala mereka di depan umum di masa depan. Ini tidak akan berhasil. Kita harus membunuh anak menjijikan itu untuk melampiaskan kebencian kita. Jika tidak, keluarga Ryu akan menjadi sasaran ejekan di masa depan. Keluarga Ryu mengertakkan gigi. Sementara itu, di sebuah istana yang besar dan megah, seorang wanita cantik sangat marah hingga menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Tindakannya membuat takut para pelayan hingga mereka berlutut di tanah. Lin Suan, beraninya kamu membunuh saudaraku. Aku akan mencabik-cabikmu. Wajah wanita cantik itu dipenuhi dengan niat membunuh, dan suaranya terdengar garang. Dia adalah adik perempuan Liu Yol, Liu Mei. Saat dia mendengar bahwa Liu Yol telah meninggal, dia benar-benar tercengang. Dia tidak percaya seseorang bisa membunuh kakaknya. Seseorang sebenarnya berani membunuh kakaknya. Kita harus tahu bahwa Liu Yol sangat kuat. Sebagai salah satu seniman bela diri terbaik di generasi muda, dia memiliki banyak kartu truf yang kuat di tangannya. Tidak ada orang dengan level yang sama yang bisa membunuhnya. Sedangkan generasi tua tidak berani berbuat apa-apa. Tidak ada seorang pun yang berani untuk tidak menghormati pangeran Ling Feng. Bagaimanapun, dia adalah wanita pangeran Ling Feng, jadi tidak ada yang berani memprovokasi kakaknya. Namun, dia tidak menyangka seseorang akan membunuh kakaknya. Ini membuatnya sangat putus asa, dan dia ingin segera mencabik-cabik orang itu. 1043 Lin Suan, jadi bagaimana jika kamu mendapat dukungan dari Shen Mu Cho Le Ge? Beraninya kamu membunuh saudaraku, aku akan membunuhmu. Aku akan menggunakan kepalamu sebagai korban untuk saudaraku. Suara Liu Mei dingin. Dia telah memutuskan untuk menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh Lin Suan. Di sisi lain, seniman bela diri yang tersisa dari lelang wansiang sangat marah hingga mereka mengertakkan gigi. Wajah mereka garang, dan tubuh mereka dipenuhi niat membunuh. Sial, aku sangat marah. Enam pembunuh tak tertandingi tidak bisa membunuhnya. Apa yang sedang dilakukan orang-orang itu? Orang-orang di lelang wansiang meraung marah. Benar saja, merekalah yang menyewa organisasi pengejar kehidupan. Mereka telah menghabiskan hampir seluruh tabungan mereka untuk menyewa organisasi pengejar kehidupan untuk membunuh Lin Suan. Mereka mengira akan mudah bagi organisasi pengejar kehidupan untuk membunuh Lin Suan. Namun, mereka tidak mengira organisasi pengejar kehidupan akan gagal, dua kali lipatnya. Mereka tidak dapat mempercayainya, dan mereka tidak dapat menerimanya. Meskipun mereka adalah anak buah pangeran Ling Feng, mereka tidak bisa membiarkan pangeran Ling Feng turun tangan secara langsung. Kalau tidak, ini bukan lagi dendam pribadi. Kemungkinan besar hal ini akan meningkat menjadi pertarungan antara dua kekuatan besar. Oleh karena itu, pangeran Ling Feng tidak akan turun tangan kecuali jika benar-benar diperlukan. Mereka harus menggunakan kekuatan lain. Namun, organisasi pembunuh yang selama ini mereka andalkan tidak berguna sekarang. Hal ini membuat mereka sangat marah. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita benar-benar perlu meminta bantuan atasan? Tidak, kita tidak bisa membiarkan petinggi melakukan apapun. Pangeran Ling Feng tidak suka membiarkan orang-orang yang tidak berguna berada di dekatnya. Jika kita tidak bisa melakukan ini, itu berarti kita tidak berguna. Kalau begitu, kita tidak akan punya nilai. Seorang lelaki tua menggelengkan kepalanya dengan cepat. Pada akhirnya, itu semua karena organisasi pengejar kehidupan terkutuk ini. Kupikir mereka kuat, tapi mereka bahkan tidak bisa membunuh seorang anak pun. Mereka bahkan menyianyiakan banyak kekayaan kita. Pria parubaya lainnya mendengus. Namun, suara dingin tiba-tiba terdengar dari kehampaan. Siapa yang memberimu keberanian untuk menjelek-jelekkan organisasi pengejar kehidupan di belakang mereka? Suaranya dingin dan tanpa emosi. Seolah-olah sebilah pisau tajam telah membelah kehampaan, membuat tulang punggung semua orang merinding. Setelah mendengar suara itu, orang-orang dari Lelang Wansiang semuanya tercengang. Mereka melihat sekeliling dengan gugup. Sesaat kemudian, ruang di depan mereka beriak, dan sosok hitam muncul di hadapan mereka. Itu adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah hitam. Dia memiliki aura yang tajam pada dirinya. Meski wajahnya biasa saja, matanya luar biasa dingin dan membawa aura pembunuh yang kuat. Ketika mereka melihat sosok ini, wajah orang-orang dari Lelang Wansiang berubah. Ini karena mereka tahu bahwa pria parubaya di depan mereka tidak lain adalah pemburu kehidupan yang mereka sebutkan sebelumnya. Hanya para pembunuh yang bisa memiliki aura pembunuh yang kuat. Salah satu lelaki tua itu menghela nafas, kami tidak bermaksud menghina swimming. Kami hanya sedikit tidak sabar. Pria parubaya sebelumnya mendengus dingin, apa? Kalian tidak kompeten dan gagal dua kali berturut-turut. Kalian bahkan tidak mengizinkan kami berbicara. Kamu harus tahu bahwa kami membayar batu roh. Kami memberimu batu roh dalam jumlah besar, tapi kamu masih belum bisa menyelesaikan tugasnya. Sialan. Pada saat ini, pembunuh berjubah hitam dari Life Hunters berkata dengan dingin, kamu tidak perlu khawatir tentang pembunuhan itu. Orang bernama Lin Suan itu sudah ada dalam daftar harus dibunuh. Sekarang, meskipun Anda tidak memberi kami daftar tugas, kami akan tetap membunuhnya. Saya di sini untuk memberi tahu Anda tentang masalah ini. Mendengar ini, orang-orang dari Lelang Wansiang sangat gembira. Bahkan banyak dari mereka yang terlihat bersemangat. Daftar pemburu kehidupan yang harus dibunuh adalah daftar yang sangat menakutkan. Tidak ada seorangpun yang ada dalam daftar itu yang bertahan sampai sekarang. Sekarang Lin Suan juga ada dalam daftar, mereka percaya bahwa tidak akan lama lagi dia akan dibunuh. Ketika mereka memikirkan hal ini, mereka menunjukkan senyuman sinis. Tampaknya kedua kegagalan itu benar-benar membuat marah para pemburu kehidupan. Mereka pasti memasukkan Lin Suan ke dalam daftar harus dibunuh untuk melindungi reputasi mereka. Jika tidak, dengan kekuatan Lin Suan, mustahil baginya untuk masuk dalam daftar. Ini karena mereka yang masuk dalam daftar maskil adalah seniman bela diri yang sangat terkenal dan kuat. Melihat ekspresi gembira dari kerumunan, pembunuh parubaya dari pemburu kehidupan berkata dengan dingin. Saya sudah selesai dengan masalah ini. Namun, ketika saya datang ke sini, saya mendengar seseorang berani memfitnah pemburu kehidupan kami. Ini membuatku sangat marah. Di akhir kata-katanya, si pembunuh memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Itu membentuk cahaya terwujud yang menyebar ke segala arah. Seluruh ruangan tiba-tiba membeku. Semua orang gemetar seolah-olah lehernya tercekik dan tidak bisa bernafas. Pria parubaya dari lelang Wan Siang menyipitkan matanya dan ekspresinya berubah drastis. Ini karena dia merasakan aura pembunuh yang dingin mengunci dirinya. Saat berikutnya, kulit kepalanya mati rasa. Dengan ekspresi ngeri, dia berbalik dan lari. Namun, saat dia berbalik, cahaya bulan sabit melintas di udara dan menebas langsung ke kepalanya. Engah! Darah segar muncrat ke langit. Kepala manusia terbang tinggi ke udara sebelum mendarat dengan keras di tanah. Pria parubaya dari pelelangan dengan cepat jatuh ke tanah. Melihat adegan ini, ekspresi seniman bela diri yang tersisa berubah drastis. Mereka semua ketakutan. Mereka tidak menyangka pembunuh berjubah hitam di depan mereka akan membunuh mereka. Anda! Salah satu lelaki tua itu sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Pembunuh itu perlahan-lahan menyingkirkan pedang bulan sabit di tangannya dan berkata dengan dingin. Pemburu kehidupan tidak akan mentolerir penghinaan. Siapapun yang berani mempermalukan pemburu kehidupan akan menghilang dari dunia ini. Aku harap kamu tutup mulut di masa depan. Kalau tidak, kamu akan berakhir seperti dia. Setelah mengatakan ini, tubuh pembunuh parubaya itu perlahan memudar. Akhirnya, dia berubah menjadi kepulan asap dan menghilang di tempat. Para seniman bela diri di sekitarnya memandangi mayat tanpa kepala di tanah dan merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Lin Suan secara alami tidak tahu bahwa orang-orang itu sudah mulai bergerak. Dia sangat sibuk sekarang karena Sen Mu Cholege telah merilis langkah besar lainnya. Sen Mu Cholege melelang tablet batu tanpa kata. Tablet batu ini ditinggalkan oleh seorang raja. Karena itu adalah raja dari zaman kuno, itu berisi wawasan raja itu selama pengasingannya. Bahkan ada beberapa teknik seni bela diri yang diciptakan sendiri. Ketika berita itu menyebar, seluruh alam darah terkejut. Yang mulia yang tak terhitung jumlahnya sangat bersemangat. Wajah mereka memerah. Mereka tidak sabar untuk terbang dan mengikuti pelelangan. Seorang raja adalah eksistensi paling kuat di benua ini. Terlebih lagi, tablet batu itu ditinggalkan oleh seorang raja kuno. Bagi seorang raja zaman dahulu, itu bahkan lebih menakutkan. Dia pasti sangat kuat. Apapun yang ditinggalkan oleh orang seperti itu pasti luar biasa. Apalagi ditinggalkan oleh raja itu. Hal-hal yang terkandung di dalamnya sungguh tak terbayangkan. Oleh karena itu, para ahli super itu sangat bersemangat. Tidak hanya itu, bahkan seniman bela diri biasa pun sangat terkejut. Mereka berdiskusi dan berteriak tanpa henti. Berengsek! Sen Mu Cholege sangat murah hati. Mereka benar-benar dapat mengambil barang yang begitu berharga. Ya, ku dengar semua ahli di alam darah sangat bersemangat. Banyak orang sudah mulai bergerak. 1044 Bukan hanya alam darah, seluruh benua langit bela diri terguncang. Wawasan yang ditinggalkan oleh seorang raja adalah yang terbaik di benua ini. Tidak peduli siapa yang mendapatkannya, itu akan menjadi kekayaan yang menantang surga. Lagi pula, itu ditinggalkan oleh seorang raja kuno. Bahkan keluarga raja pun tidak bisa mengabaikannya. Kamu benar sekali. Ku dengar beberapa istana raja di luar sudah mulai pindah. Sekte bintang enam juga sedang menuju ke sana. Begitu berita ini keluar, semua orang terkejut. Keluarga raja adalah salah satu kekuatan paling kuat di benua ini. Hanya ada sedikit dari mereka di seluruh benua langit bela diri. Sekarang, sebuah tablet batu tanpa kata telah menarik perhatian keluarga raja. Ini benar-benar berita yang mengejutkan. Lin Xuan juga terkejut. Dia tidak menyangka akademi akan mengeluarkan barang berharga seperti itu. Namun, setelah terkejut, dia sangat gembira. Begitu berita ini keluar, seluruh dunia akan terguncang. Pada saat itu, kekuatan kuat yang tak terhitung jumlahnya dan ahli yang tiada taranya akan datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Ini pasti akan menjadikan lelangnya sebagai lelang termegah dalam sejarah. Dengan reputasi seperti ini, akan lebih mudah mengadakan lelang di kemudian hari. Lin Xuan juga bersemangat. Dia memutuskan untuk menyempurnakan beberapa pil roh ungu dan melelangnya bersama-sama. Ketika berita itu menyebar, banyak seniman Beladiri mulai bergerak menuju kota Wenfeng. Tidak hanya kekuatan utama alam darah, tapi bahkan seluruh pakar benua langit Beladiri pun datang. Dalam waktu singkat, kota Wenfeng menjadi pusat perhatian seluruh benua langit Beladiri. Badai sedang terjadi di kota Windi, dan banyak ahli telah tiba. Lelang Beladiri abadi juga diselesaikan dengan dekorasi akhir. Awalnya, tempat di mana lelang Beladiri abadi berada ditutupi oleh susunan ilusi yang sangat besar. Tidak ada yang bisa melihat situasi di dalam. Namun, pada hari ini, Lin Xuan akhirnya memberi perintah untuk menghapus susunan ilusi. Saat cahaya redup menghilang, sebuah istana besar muncul di depan mata semua orang. Istana ini sangat megah. Itu seperti gunung besar yang berdiri di tengah kota Wenfeng. Ini adalah lelang Beladiri abadi yang baru dibangun. Itu sangat megah dan bahkan dapat menampung seratus ribu orang. Lelang ini jauh lebih megah dibandingkan lelang Wanxi yang sebelumnya. Tidak ada perbandingan antara keduanya. Pada saat ini, semua seniman Beladiri di kota Wenfeng mengangkat kepala dan melihat ke istana besar di tengahnya. Lalu, semua orang berseru kaget. Apa yang bisa mereka lakukan? Itu terlalu spektakuler. Seluruh istana diliputi cahaya ungu samar. Seluruh strukturnya dibangun dengan kayu roh ungu, dan bisa dikatakan sangat kokoh. Cahaya ungu berkedip-kedip seperti awan ki ungu, terus bergulir dan menyelimuti seluruh istana. Bangunan besar itu diukir dengan indah dengan segala jenis binatang berharga, dan mereka tampak seperti pohon pinus. Bagaimana ini bisa dilelang? Ini hanyalah sebuah istana surgawi. Lin Xuan juga sangat puas dengan penampilan lelang ini. Dia, Wang Li, Dong Fang Xiong, dan yang lainnya naik ke puncak istana. Berdiri di atas gedung tinggi, mereka bersandar dipagar dan melihat ke bawah. Tiba-tiba, rasa ambisi dan cita-cita muncul secara spontan. Dia tahu bahwa dalam waktu dekat, lelang super akan diadakan di sini. Ini akan menjadi masa keemasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini jauh melebihi lelang Wan Siang sebelumnya, karena dia tahu bahwa peserta lelang kali ini semuanya adalah sosok yang menakutkan dan ahli yang tiada taranya. Standar semacam ini mungkin jarang terjadi di seluruh benua Tianwu. Kemudian, Lin Xuan membawa Wang Li, Dong Fang Xiong, dan yang lainnya untuk memeriksa susunan di istana dengan cermat. Semua orang menganggup puas dan gembira. Oh iya, bagaimana persiapan pelelangannya? Lin Xuan bertanya. Hampir selesai. Barang-barang utama semuanya disediakan oleh sekolah. Namun, kami juga telah mempromosikannya di sekolah, sehingga banyak murid yang bersedia mengambil hartanya dan melelangnya. Juga, banyak kekuatan di Blutfield yang bersedia melelang di sini. Kuantitas dan kualitasnya cukup. Ditambah dengan sedikitnya barang berharga yang disediakan sekolah, lelang ini pasti cukup menggemparkan dunia, kata Wang Li. Mendengar ini, Lin Xuan menganggup puas. Dia sangat yakin dengan pekerjaan Wang Li. Namun, di saat berikutnya, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat ke langit, ekspresinya sangat serius. Naga merah juga terbang keluar dari kantong binatang iblis dengan ekspresi terkejut. Aura yang menakutkan. Kemudian, angin dan awan berubah, dan suasana yang sangat menindas menyelimuti kota Windy. Pada saat ini, tidak hanya Lin Xuan, tetapi semua seniman bela diri di kota merasakannya. Banyak orang mengangkat kepala dan memandang ke langit dengan ngeri. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi mereka tahu bahwa auranya terlalu menakutkan, cukup untuk menghancurkan seluruh kota Windy. Untungnya, meski auranya menakutkan, ia tidak membawa kekuatan ofensif apapun. Jika tidak, para seniman bela diri di kota tidak akan mampu menahannya. Di bawah tatapan kaget orang banyak, bayangan hitam melayang dari jauh seperti awan gelap. Ketika kerumunan melihat penampakan sebenarnya dari bayangan hitam, mulut mereka terbuka lebar, dan mereka tercengang. Bahkan murid Lin Xuan menyusut dan dia menarik napas dalam-dalam. Awan di langit bergulung, seolah-olah seekor binatang sedang mengaum. Tiba-tiba, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul dari awan. Setiap sinarnya sangat mempesona, seperti pelangi ilahi. Kemudian, sinar cahayanya menjadi semakin terang, dan akhirnya menembus awan, merobek awan sepenuhnya. Sebuah perahu spiritual yang besar muncul. Warnanya seluruhnya putih dan seluruhnya terbuat dari batu giyok ilahi berkualitas tinggi. Itu seperti binatang buas, menerobos langit dari jauh. Seiring dengan kedatangannya, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menggantung, dan aura menakutkan dan menyesakkan datang darinya. Banyak orang yang ketakutan karena auranya terlalu menakutkan. Itu pasti seseorang dari kekuatan super. Benar saja, di saat berikutnya, perahu dewa giyok putih melayang di atas kota Windi dan tidak mendarat. Sepertinya sedang menunggu sesuatu. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan menekan kegembiraan di hatinya. Dia tahu bahwa tembakan besar dari kekuatan besar telah tiba, tetapi karena pelelangan belum dimulai, pihak lain tidak keluar. Dia tidak menyangka bahwa pukulan besar seperti itu akan terjadi sebelumnya. Tampaknya godaan Raja Stella tidaklah kecil. Namun, yang mengejutkannya adalah setelah perahu dewa giyok putih tiba, aura menakutkan lainnya turun. Di kejauhan, suara gemuruh yang mengerikan tiba-tiba datang, mengguncang langit dan bumi. Itu seperti auman binatang buas. Mendengar suara itu, semua prajurit di kota Windi merasakan darah mereka mendidih, seolah-olah akan keluar dari tubuh mereka. Beberapa yang lebih lemah bahkan menjadi pucat dan duduk di tanah. Di bawah tatapan kaget semua orang, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya bersinar, dan sembilan naga banjir besar muncul di langit, berdampingan. Di belakang mereka, sebuah kereta perunggu yang diliputi cahaya ilahi dengan cepat mendekat. Sembilan naga banjir itu sangat besar, dan mereka mengaum dengan ganas. Mereka membubung menembus awan dan membawa kekuatan angin dan guntur yang mengejutkan saat mereka dengan cepat bergegas mendekat. Saat ini, ekspresi semua orang berubah. Bahkan para ahli dari alam darah yang datang sebelumnya terkejut dan ketakutan. Hanya tinggal beberapa hari lagi hingga pelelangan berlangsung, jadi kekuatan besar dan ahli alam darah semuanya telah datang ke kota Windy. Di antara orang-orang ini, ada yang mulia surga ke-6. Ada para leluhur dari keluarga besar dan ketua sekte dari agama yang kuat. Mereka berpikir bahwa mereka adalah orang-orang hebat di atas semua orang di alam darah. Namun, pada saat ini, dibandingkan dengan pihak lain, mereka sangat tidak berarti. Sembilan naga banjir menarik kereta, metode ini benar-benar menantang surga. 1045. Sembilan naga jiao menarik kereta, metode ini benar-benar menantang surga. Itu adalah naga jiao. Meskipun mereka bukan naga sejati, mereka masih memiliki darah klan naga. Dapat dikatakan bahwa mereka sangat kuat dan merupakan binatang yang benar-benar menakutkan. Bahkan beberapa ahli terkuat pun tidak akan mampu melawannya. Namun, binatang buas yang menakutkan itu digunakan untuk menarik kereta, dan jumlahnya ada sembilan. Memikirkan adegan ini saja sudah membuat orang gemetar. Sembilan naga jiao menarik kereta perunggu besar, pemandangan seperti itu sungguh spektakuler. Untuk dapat menggunakan sembilan naga jiao untuk menarik kereta, itu jelas merupakan sosok yang tiada taranya. Orang seperti itu, bahkan jika Anda mencari di seluruh alam darah, Anda tidak akan menemukan banyak. Hanya para raja yang berkuasa yang memiliki keberanian seperti itu. Sembilan naga jiao meraung dengan ganas, tubuh besar mereka memenuhi ruangan. Mereka juga berhenti di atas kota Windy dan tidak mendarat. Semua orang melihat ke langit di atas kota dan tersentak. Namun, mereka sangat bersemangat. Perlu diketahui bahwa mereka tidak berkesempatan melihat tokoh-tokoh besar ini di hari biasa, apalagi tontonan seperti itu. Hari ini, hanya dalam satu hari, mereka benar-benar melihat dua sosok yang tiada taranya. Ini adalah peristiwa yang menggemparkan bagi mereka. Selain itu, mereka percaya bahwa seiring berjalannya pelelangan, pasti akan ada angka-angka mengerikan yang datang. Lin Suan sudah memberi tahu Sen Mucol Lege tentang apa yang terjadi di sini. Kemunculan sosok sebesar itu bukanlah sesuatu yang bisa dia atasi. Dia harus mengundang para tetua atau hallmaster di kampus. Perguruan tinggi tidak menunda dan langsung mengirim para tetua ke kota Windy. Lin Suan bertanggung jawab atas segalanya. Segera, waktu berlalu, kurang dari tiga hari sebelum dimulainya lelang bela diri abadi. Kota Windy sangat ramai, dengan segala jenis seniman bela diri yang kuat berjalan-jalan. Perahu ilahi Giyok Putih dan kereta Naga Sembilan Jiau berhenti tinggi di langit, menjadi tontonan. Pada hari ini, kehampaan berfluktuasi lagi, dan sesosok tubuh besar menutupi langit. Panjangnya ribuan mil, megah dan perkasa, datang dari jauh. Itu adalah burung dewa besar dengan tiga kepala, ganas dan menakutkan. Kemana pun ia lewat, ada hembusan angin dan guntur, dan seluruh kehampaan bergetar. Bersamaan dengan itu ada aura yang menakutkan dan luas. Itu seperti gelombang yang bergulung ke arah mereka. Istana Burung Ilahi Banyak seniman bela diri di bawah ini menghirup udara dingin, karena di benua Tianwu, hanya istana burung ilahi yang memiliki burung dewa berkepala tiga yang begitu kuat dan menakutkan. Hati banyak orang bergetar. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan kuat lainnya akan turun ke kota Winsiking. Burung dewa besar berkepala tiga itu berputar-putar di udara, menunggangi awan. Kemudian, dengan beberapa kilatan cahaya, sosok kuat yang tak terhitung jumlahnya terbang turun dengan cepat. Dalam sekejap, para penggarap istana Burung Ilahi mendarat di jalan. Wajah mereka terlihat arogan saat mereka berjalan dengan gaya berjalan yang megah. Masing-masing memancarkan aura yang kuat, menyebabkan para penggarap di sekitarnya tidak berani mendekati mereka. Segera, orang-orang ini menghilang dari jalanan, meninggalkan banyak seniman bela diri yang gemetar ketakutan. Namun, sebelum para seniman bela diri ini sadar kembali, fenomena lain muncul di langit. Cahaya pedang yang mengejutkan terbang dari kejauhan, membelah gunung dan membelah sungai. Itu sangat menakutkan, merobek awan menjadi dua. Pedang ki yang mengerikan menyebar ke segala arah. Pedang surgawi raksasa muncul di langit. Itu diukir dengan prasasti yang padat dan memancarkan energi yang menakutkan. Sosok putih terbang keluar dari pedang besar itu, seperti seberkas cahaya pedang, langsung meluncur ke bawah. Itu adalah sekelompok pendekar pedang. Masing-masing mengenakan jubah putih dan membawa pedang panjang di punggung. Ekspresi mereka sangat tajam, seperti pedang yang terhunus. Vila Pedang Dewa. Melihat sekelompok orang ini, semua orang kembali menghirup udara dingin. Ini jelas merupakan kekuatan yang menakutkan. Dengan sangat cepat, ada tetua dari Akademi Bela Diri Abadi yang datang untuk mengundang orang-orang ini masuk. Selanjutnya, berbagai kekuatan besar datang satu demi satu. Lin Xuan mengikuti Wan Dian Zhu untuk menerimanya. Saat ini, cahaya kemasan bersinar di langit. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya memadat, seolah-olah matahari telah turun ke kota Winsiking. Aura menakutkan itu tak tertahankan bagi orang banyak. Mengerikan sekali. Apa itu? Banyak orang melihat pemandangan ini dan hati mereka bergetar. Di bawah tatapan ngeri kerumunan, matahari kemasan berputar cepat dan akhirnya membentuk sebuah sosok. Itu adalah seorang lelaki tua berjubah Tao. Tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan, seperti bulu emas, memancarkan kilau logam. Gagak emas Daoist. Ketika Wan Dian Zhu melihat sosok itu, dia tidak berani lalai dan buru-buru naik menyambutnya. Di sebelahnya, Lin Xuan juga terkejut karena dia pernah melihat Daoist Golden Crow sebelumnya. Dia telah melihatnya menyempurnakan senjata di gunung api tingkat delapan. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi kali ini. Daoist Golden Crow mengungkapkan sosoknya, tapi dia tidak melihat langsung ke arah Wan Dian Zhu. Sebaliknya, dia mengerutkan kening dan melihat ke sisi lain dari kehampaan. Melihat ini, semua orang menjadi bingung. Namun, Daoist Golden Crow mendengus dingin dan berkata dengan suara dingin, Siapa kamu? Siapa kamu? Kenapa kamu diam-diam? Aku paling benci orang sepertimu. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya, dan cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Seolah-olah sayap emas melesat melintasi kehampaan. Cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya menembus kehampaan dan terbang ke sudut langit. Semua orang terkejut dan membelalakkan mata. Mereka tidak dapat memahaminya. Itu karena tidak ada seorang pun di sana. Mengapa penganut Tawis melama melakukan hal itu? Namun, saat berikutnya, mereka mengerti. Beberapa jeritan tiba-tiba terdengar dari kehampaan yang semula kosong. Kemudian, darah mengerikan menyebar dan mewarnai langit menjadi merah. Lima mayat berpakaian hitam jatuh dari langit. Masing-masing dari mereka memiliki bulu emas yang tak terhitung jumlahnya menembus tubuh mereka. Melihat mayat-mayat itu, banyak orang berteriak kaget. Pemburu kehidupan. Ekspresi Lin Suan juga menjadi sangat jelek. Tak perlu dikatakan lagi, orang-orang itu pasti datang untuk membunuhnya. Namun, dia tidak menyangka Tawis Golden Crow akan menyerang lebih dulu dan membunuh mereka. Ketika kelima mayat itu jatuh ke tanah, sosok lain dengan cepat berlari ke kejauhan seperti gumpalan asap yang mengerikan. Namun, Tawis Golden Crow mendengus dingin. Dia mengulurkan telapak tangannya dan meraih ke atas seperti cakar binatang besar. Segera, sosok ilusi itu tersingkir dari kehampaan. Itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut beruban. Matanya seperti mata dewa kematian, dipenuhi aura pembunuh yang mengerikan. Beraninya kamu menyentuhku. Saya anggota Life Chaser. Orang tua itu meraung dengan ganas. Siapa kamu tidak ada hubungannya denganku. Beraninya kamu menyelinap di depanku. Hanya kematian yang menanti Anda. Tawis Golden Crow mendengus dingin. Dia mengulurkan telapak tangannya yang besar yang berkedip-kedip dengan cahaya keemasan yang menakutkan dan meraih lelaki tua itu. Dia tidak peduli siapa pihak lain dan langsung menyerang. Hah. Pria tua berbaju hitam itu juga berteriak dengan marah, dan aura kuat keluar dari tubuhnya. Aura itu terlalu menakutkan. Ibarat banjir bandang yang membuat masyarakat putus asa. Alam terhormat tingkat ke-6. Semua orang berteriak saat merasakan aura itu. Ekspresi Lin Suan juga menjadi sangat jelek dalam sekejap. Dia tidak mengharapkan pihak lain untuk mengirim pembunuh rilem terhormat tingkat ke-6 yang tiada taranya untuk membunuhnya. Jika The Ice Golden Crow tidak tiba-tiba menyerang dan membunuh orang-orang itu, dia akan berada dalam bahaya hari ini. 1046. Itu adalah situasi yang sangat berbahaya bagi Lin Suan. Meskipun dia kuat dan pemimpin generasi muda, dia hanya berada di surga ke-4 dari alam mulia. Bahkan jika dia berusaha sekuat tenaga, dia paling banyak bisa bertarung melawan surga ke-5 dari alam yang mulia. Namun, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan surga ke-6 dari alam yang mulia. Dapat dikatakan bahwa dia pasti akan mati jika surga ke-6 dari alam yang mulia bergerak. Orang-orang di sekitarnya juga kaget. Mereka secara alami tahu tentang kebencian antara Lin Suan dan Zui Ming, tetapi mereka tidak berharap Zui Ming mengirim pembunuh surga ke-6 dari alam yang mulia untuk membunuh Lin Suan. Itu benar-benar jebakan maut. Bahkan wajah Wan Dian Su sangat muram. Lin Suan adalah murid jenius dari Universitas Senmu, tetapi Zui Ming mengabaikan Universitas Senmu dan mengirim pembunuh yang tiada taranya untuk membunuh Lin Suan. Hal ini membuatnya sangat marah. Untungnya, Master Golden Crow telah bergerak, atau dia akan bergerak juga. Dalam kehampaan, lelaki tua berpakaian hitam itu memancarkan aura kuat dari surga ke-6 dari alam yang mulia. Dia seperti dewa perang, memandang dengan jijik kesekeliling saat dia melawan telapak tangan yang menakutkan. Namun, Master Golden Crow mendengus dengan nada menghina. Pembunuh. Aku paling benci pembunuh. Mati-mati. Di langit, telapak tangan emas terbang dengan cahaya keemasan yang berkelap-kelip. Itu seperti matahari keemasan yang dengan cepat menyerbu ke arah lelaki tua berpakaian hitam itu. Adegan ini terlalu menakutkan. Seolah-olah Master Golden Crow sedang memegang matahari asli di tangannya dan meledakkannya ke segala arah. Bang. Keduanya bertabrakan tanpa ketegangan. Di bawah tatapan ngeri orang banyak, lelaki tua berpakaian hitam itu secara paksa dimurnikan oleh matahari keemasan dan berubah menjadi kabut berdarah. Pada akhirnya, semua darah di langit menguap, tidak meninggalkan jejak seolah-olah tidak pernah muncul. Melihat pemandangan ini, hati penonton bergetar hebat dan kulit kepala mereka mati rasa. Rasa takut yang kuat muncul dari lubuk hati mereka. Itu adalah surga ke-6 dari alam yang mulia, keberadaan yang sangat kuat. Namun, dia bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun dan secara paksa dimurnikan menjadi kabut berdarah. Pada akhirnya, tidak ada bekas darah pun yang tertinggal. Orang tua ini terlalu menakutkan, bukan. Siapa dia? Mungkinkah pemimpin sekte tingkat ke-6 telah bergerak? Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat, tidak berani mempercayai apa yang mereka lihat. Itu karena metode semacam ini terlalu menakutkan, terlalu menantang. Mata Lin Xuan berkedip saat dia melihat adegan ini. Jantungnya berdebar kencang, dan dia merasakan darah di tubuhnya mendidih. Ini adalah ahli sejati yang tiada taranya. Untuk dapat membunuh pembunuh Marsial Venerate lapis ke-6 dengan satu gerakan, Ye Chen tidak menganggap serius pihak lain sama sekali. Pada saat ini, Lin Xuan sangat bersemangat. Dia tahu bahwa inilah tujuan sebenarnya. Mengambil nafas dalam-dalam, dia menenangkan kegembiraan di hatinya, dan matanya bersinar dengan cahaya yang mengejutkan. Karena dia yakin suatu saat nanti, dia juga akan mencapai ketinggian seperti itu. Ekspresi Wan Dian Zhu juga serius. Dia bergerak dan dengan cepat membawa Daois Golden Crow pergi. Mengetahui sosok menakutkan itu telah menghilang, semua orang menghela nafas lega. Mereka menemukan bahwa pakaian di punggung mereka basah kuyuk, seolah-olah mereka telah melalui pertempuran hebat. Siapa sebenarnya lelaki tua itu? Namun, itu sangat menakutkan sehingga bisa membunuh yang mulia surga ke-6 dalam satu gerakan. Gagak emas Daois, dia adalah gagak emas Daois. Seseorang berkata dengan suara gemetar. Apa maksudmu dia adalah iblis tak tertandingi yang telah hidup lebih dari seribu tahun, pembangkit tenaga listrik klan gagak emas? Mendengar ini, semua orang menghirup udara dingin. Mereka tidak menyangka bahwa lelaki tua sekuat itu bukanlah manusia, melainkan iblis. Tidak hanya itu, dia berasal dari klan gagak emas, yang sangat kuat di antara para iblis. Tidak heran dia begitu menakutkan dan mendominasi sehingga dia tidak menganggap serius organisasi pengejar kehidupan. Klan gagak emas sangat menakutkan. Mereka adalah eksistensi yang bisa bersaing dengan House of Kings manusia, jadi mengapa mereka menganggap serius organisasi pembunuh? Setelah mengetahui identitas pihak lain, semua orang terkejut. Daois Golden Crow menyerang organisasi pengejar kehidupan. Mungkinkah dia melindungi Lin Suan? Semua orang menebak. Jika itu masalahnya, maka beritanya terlalu mengerikan. Tidak, sepertinya tidak, dia mungkin tidak suka orang bersembunyi di sekitarnya. Kata seorang seniman bela diri. Mendengar itu, semua orang terdiam. Hanya karena dia membenci tindakan pihak lain, dia melarang semua pembunuh organisasi pengejar kehidupan dalam satu gerakan. Itu terlalu mendominasi dan sombong. Namun, tidak ada yang berani mengatakan apapun karena dia berhak untuk mendominasi dan sombong. Orang-orang dari Lelang Vientin juga berada di antara kerumunan itu. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka sangat terkejut hingga rahang mereka ternganga. Mereka tidak mengharapkan organisasi pengejar kehidupan mengirim pembunuh Rilem Surga ke-6 untuk membunuh Lin Suan. Namun, yang lebih tak terduga lagi adalah para pembunuh ini dibunuh tanpa ampun bahkan sebelum mereka sempat bergerak. Alasannya adalah pihak lain tidak menyukai orang yang bersembunyi di sekitarnya. Tak perlu dikatakan lagi, para pembunuh ini terlalu sial. Sial, keberuntungan anak itu sangat bagus. Dia benar-benar menghindari serangan fatal itu. Orang-orang dari Lelang Vientin tampak garang saat mereka mengertakkan gigi. Awalnya, Lin Suan pasti akan mati jika pembunuh dari Alam Mulia Surga ke-6 menyerang. Namun kini, semua rencana mereka sia-sia. Ayo pergi, kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Ada terlalu banyak orang besar di sekitarnya. Jika kita menyerang sekarang, itu sama saja dengan mendekati kematian. Orang-orang dari Lelang Vientin mundur. Meski enggan, mereka tidak berani bercanda tentang kehidupan mereka. Sekelompok orang dengan cepat melarikan diri di antara kerumunan. Bukan hanya mereka yang terkejut. Orang-orang dari keluarga Ryu juga terkejut. Saat mereka melihat pemandangan ini, kelopak mata mereka bergerak-gerak hebat. Tetua, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita masih mengikuti rencana awal? Seorang pria paru baya bertanya. Pemimpin kelompok itu adalah penatua agung dari keluarga Ryu. Saat dia mendengar ini, kelopak matanya bergerak-gerak hebat. Batalkan rencananya. Jangan menyerang. Ada terlalu banyak pukulan besar. Jika kita membuat marah salah satu dari mereka, kita tidak akan bisa melawan. Mari kita tunggu sampai pelelangannya selesai. Grand Elder dari keluarga Ryu segera membatalkan rencana untuk membunuh Lin Suan. Dia sangat ketakutan. Bahkan pembunuh dari alam mulia surga ke-6 terbunuh dalam satu gerakan. Dia tidak berani mengambil resiko sekarang. Jika Lin Suan memiliki seseorang seperti itu di sisinya, dia pasti sudah mati. Untuk sesaat, mereka yang ingin membunuh Lin Suan semuanya menyembunyikan diri dan tidak berani menunjukkan wajah mereka. Namun, semua ini tidak luput dari pandangan Lin Suan. Saudara Suan, saya mengetahui bahwa orang-orang dari Lelang Vientin dan keluarga Ryu semuanya telah datang ke kota Windi. Juga, menurut berbagai tanda, kelompok ini diundang oleh Lelang Vientin. Yu Fei dengan cepat berkata. Dia telah memasuki alam yang mulia sejak lama. Selain itu, dia mengandalkan keterampilan pengumpulan intelijennya yang luar biasa dan sumber daya besar yang dimiliki Lin Suan untuk membangun jaringan intelijen yang mulai terbentuk. Dia tidak berani mengatakan apapun tentang tempat lain, tetapi di kota Windi, tidak ada yang bisa luput dari pandangannya. Oleh karena itu, dia tahu segalanya tentang Lelang Vientin dan keluarga Ryu. Kirimkan seseorang untuk mengawasi mereka. Hati-hati, jangan mengambil tindakan terhadap keluarga Ryu. Mengenai Lelang Vientin, biarlah Dongfang yang mengurusnya bersama sekelompok orang. Lin Suan berkata dengan dingin. 1047. Pihak lain telah mengirimkan organisasi pembunuh untuk membunuhnya beberapa kali. Kali ini, lebih berbahaya lagi. Mereka telah mengirimkan yang mulia peringkat ke-6. Jika bukan karena keadaan khusus, dia pasti sudah dibunuh sekarang. Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada musuh seperti itu. Adapun keluarga Ryu, dia tidak akan membiarkan mereka pergi jika mereka berani mengambil tindakan terhadapnya. Namun, sekarang bukanlah waktu yang tepat. Yu Fei menerima pesanan dan segera pergi. Dia bersiap mengirim orang untuk memantau kedua pihak. Dongfang Xiong memimpin tim elit dari pavilion pedang naga untuk bekerja sama dengan Yu Fei. Setelah memberi perintah, Lin Suan tidak memperhatikan mereka lagi. Dia memusatkan seluruh perhatiannya pada pelelangan. Dia awalnya khawatir keluarga Ryu dan pemburu kehidupan akan menimbulkan masalah. Namun, tampaknya kekhawatiran tersebut telah hilang sama sekali. Daftar lelang ini terlalu kuat. Pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya dari berbagai faksi semuanya hadir. Tanpa Lin Suan mengatakan apapun, tidak ada yang berani menimbulkan masalah di sini. Siapapun yang bergerak ke sini akan menjadi musuh berbagai faksi. Akhirnya, lelang bela diri abadi dimulai dibawa antisipasi semua orang. Di atas kota Winsiking, di Tanah Suci Giyok Putih yang besar dan kereta Perang Sembilan Naga, dua tokoh penting memasuki lelang bela diri abadi dibawa undangan dari Penatua Universitas Senu. Istana besar itu memancarkan cahaya ungu samar dan memancarkan warna yang indah. Pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi dari berbagai faksi dibawa ke pelelangan oleh Wan Diansu. Lin Suan bertanggung jawab atas generasi muda. Tentu saja, Lin Suan tidak menerima orang biasa. Ia menerima generasi muda dari berbagai faksi. Selama proses ini, dia bertemu lagi dengan murid keluarga Sen. Kali ini, selain Sen Yulong dan Master Prasasti Alkimia Peringkat ke-6, ada seorang pemuda lain. Pemuda itu tampan. Ada semangat kepahlawanan di antara kedua alisnya. Setiap gerakannya memancarkan aura yang luar biasa. Lin Suan menyadari bahwa bahkan enam Master Prasasti Alkimia berdiri di belakang orang ini. Lin Suan sangat terkejut melihat ini. Namun, dia tidak peduli. Tidak peduli siapa pihak lainnya, mereka tidak akan berani bertindak kejam dalam lelang ini. Ketika Sen Yulong dan Guru Prasasti Alkimia kelas 6 melihat Lin Suan, wajah mereka langsung menjadi gelap. Oh, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi, dua jenius dari keluarga Sen, kata Lin Suan sambil menatap Sen Yulong dan Sen Yulong. Mendengar kata, jenius, wajah Sen Yulong dan pemuda muram itu menjadi gelap. Ketika orang lain menyebut mereka jenius, mereka akan merasa bangga dan berpuas diri. Namun, ketika Lin Suan menyebut mereka jenius, mereka merasa seperti sedang diejek dan dihina. Mau bagaimana lagi, Lin Suan terlalu menantang surga. Entah itu kekuatan atau bakat, dia lebih kuat dari mereka. Sen Yulong mendengus dingin, ekspresinya sangat suram. Ekspresi Master Prasasti Alkimia kelas 6 bahkan lebih suram. Dia berkata dengan dingin, jangan terlalu sombong. Bukankah kamu hanya mengandalkan latar belakang Universitas Senmu untuk membuka pelelangan? Apa gunanya menjadi sombong? Meski dia mendengus dingin, ada rasa cemburu yang kuat dalam kata-katanya. Membuka pelelangan bukanlah masalah besar, tapi Anda mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya seumur hidup Anda. Lin Suan mengangkat bahu. Lagi pula, kamu sepertinya lebih rendah dariku dalam hal alkimia, kan? Anda mendengar ini, pemuda muram itu gemetar karena marah. Namun, dia segera mencibir. Huff, siapa yang tahu jika kamu menyempurnakan pil kelas 7 itu sendiri? Mungkin pil itu disempurnakan oleh seorang tetua dari Universitas Senmu dan kamu hanya berpura-pura menjadi dia. Jangan mengira kemampuan alkimiamu tidak ada bandingannya di dunia. Menurutku, ada banyak orang yang bisa menginjak-injakmu sampai mati. Memang ada banyak orang, tapi kamu bukan salah satu dari mereka. Lin Suan mengangkat bahu, tampak acuh tak acuh. Mendengar ini, pemuda murung itu ingin muntah darah. Pada saat ini, pemuda tampan di sampingnya yang selama ini diam tiba-tiba berbicara. Kamu Lin Suan. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung, tampak sombong. Benar, itu dia. Sebelum Lin Suan dapat berbicara, Master Prasasti Alkimia kelas 6 di sampingnya mengertakkan gigi dan berkata. Mendengar ini, pemuda tampan itu mengangguk. Kemudian, matanya terfokus dan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan keluar dari tubuhnya, melonjak menuju Lin Suan. Merasakan kekuatan ini, Lin Suan sedikit mengernyit, dan wajahnya menjadi gelap. Ini karena dia dapat merasakan bahwa inilah kekuatan jiwa. Selain itu, itu adalah kekuatan jiwa yang sangat kuat. Kekuatan jiwa ini jauh melebihi pemuda suram di sampingnya. Untuk bisa mencapai tingkat kekuatan jiwa ini, jelas tidak mudah. Kekuatan jiwanya sangat kuat, tetapi tampaknya belum mencapai standar Master Prasasti Alkimia kelas 7. Kekuatan ini berada di puncak Master Prasasti Alkimia kelas 6, tapi dibandingkan denganku, itu terlalu jauh. Pemuda tampan itu menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, ekspresi Sen Yulong dan pemuda muram berubah. Kemudian, mereka menunjukkan senyuman gembira. Aku mengetahuinya, bagaimana dia bisa menjadi Master Prasasti Alkimia kelas 7. Sekarang tampaknya dia sebenarnya bukan Master Prasasti Alkimia. Itu benar, memurnikan pil kelas 7. Benar saja, dia penuh omong kosong. Menurutku, pil itu sama sekali tidak dimurnikan olehnya. Keduanya memandang Lin Suan dengan cibiran di wajah mereka. Pada saat ini, pemuda tampan itu berbicara lagi, nak, kamu tidak boleh terlalu sombong. Terutama di jalur Alkimia, kamu harus menyelipkan ekormu di antara kedua kakimu. Kamu harus tahu bahwa ada banyak orang yang lebih menonjol darimu. Setidaknya dibandingkan denganku, kamu bukan siapa-siapa. Wajah pemuda tampan itu penuh arogansi. Dia sama sekali tidak menatap Lin Suan. Pemuda muram itu mencibir, tentu saja, dengan tindakan saudara Tianyu, dia pasti tidak akan cocok untukmu. Nak, di depan saudara Tianyu, kamu bukan siapa-siapa. Namun, pemuda tampan itu menggelengkan kepalanya. Kecuali jika itu adalah master prasasti alkimia kelas tujuh, tidak ada seorang pun yang layak untuk saya pindahkan. Setelah mengatakan ini, dia langsung masuk ke rumah lelang tanpa melihat Lin Suan lagi. Melihat pemuda tampan masuk, Shen Yulong dan pemuda muram itu mencibir dan segera mengikuti. Melihat ketiga sosok itu, Wang Li mengertakkan gigi karena marah. Mereka pikir mereka ini siapa. Mereka sebenarnya berani menjadi sombong di depan saudara Suan. Iya, saudara Suan, kenapa kamu tidak memberi mereka pelajaran? Lihatlah sikap arogan anak itu. Mereka yang tidak tahu akan berpikir bahwa dia adalah Raja Pil. Murid pavilion pedang naga lainnya juga memiliki wajah penuh amarah. Wajah Lin Suan juga suram. Pihak lain terlalu sombong. Namun, dia tidak bertindak membabi buta tanpa berpikir. Dari tes kekuatan jiwa tadi, dia tahu bahwa kekuatan jiwa pihak lain sangat kuat. Itu sudah mencapai tingkat Master Prasasti Alkimia kelas 7. Ini jelas merupakan lawan yang kuat. Jangan meremehkannya. Dia seharusnya menjadi Master Prasasti Alkimia kelas 7. Lin Suan perlahan berkata. Master Prasasti Alkimia kelas 7. Dia, Wang Li dan yang lainnya terkejut. Mereka menghirup udara dingin. Mereka tidak menyangka bahwa pemuda tampan itu sebenarnya adalah Master Prasasti Alkimia kelas 7. Mereka terkejut. Lagipula, Master Prasasti Alkimia kelas 7 sangatlah langka dan berharga. Masing-masing dari mereka adalah VIP yang akan diperebutkan oleh berbagai kekuatan. Kebanyakan Master Prasasti Alkimia kelas 7 adalah monster tua yang telah hidup selama ratusan tahun. Jarang sekali melihat Master Prasasti Alkimia kelas 7. Dan pemuda tampan dari sebelumnya juga merupakan Master Prasasti Alkimia kelas 7. Tidak heran dia begitu sombong. 1048 Saudara Suan, apakah kita akan membiarkan dia terus menjadi sombong? Wang Li dan yang lainnya tidak yakin. Jangan khawatir. Jika dia datang mencari masalah, aku akan memberitahunya bahwa alkemis kelas 7 bukanlah apa-apa. Mulut Lin Suan meringkuk. Melihat senyuman ini, Wang Li dan yang lainnya menghela nafas lega dan tersenyum. Melihat situasinya, Lin Suan tampaknya tidak takut pada alkemis kelas 7. Ayo pergi. Resepsionisnya hampir tiba. Menurutku pelelangannya akan segera dimulai. Lin Suan melihat waktu itu dan berkata dengan suara yang dalam. Kemudian, mereka pun masuk ke dalam rumah lelang. Setelah memasuki rumah lelang, Lin Suan langsung pergi ke lantai 3. Ada ruang VIP di sana yang khusus dibangun untuknya. Karena dari sana, dia bisa melihat dengan jelas setiap adegan dalam pelelangan, mengamati semuanya dalam panorama. Setelah memasuki ruang VIP khusus, Lin Suan melihat ke bawah melalui kaca kristal besar. Seluruh aola utama dipenuhi lautan manusia. Masa kepala hitam ada di mana-mana. 100 ribu kursi semuanya terisi. Selain itu, setiap ruang VIP dipenuhi oleh tokoh-tokoh penting. Sial, gagak emas dauis itu benar-benar datang. Wang Li menunduk dan berkata dengan wajah penuh ketakutan. Benar saja, Lin Suan melihat dauis golden crow tua duduk di tengah. Para prajurit di sekitarnya juga kuat, tetapi pada saat ini, di depan gagak emas dauis tua, mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Gagak emas dauis tua ini pasti ada di sini untuk tablet batu tahta. Sudut mulut Wang Li dan yang lainnya bergerak-gerak. Meskipun ada banyak harta karun langka dalam pelelangan ini, tidak ada keraguan bahwa tablet batu raja adalah harta karun terakhir. Lin Suan menunduk dan juga terkejut. Orang tua itu tidak mungkin menjadi tetua keluarga Sen, kan? Kelopak matanya bergerak-gerak liar. Dia sangat terkejut karena lelaki tua itu terlalu menakutkan. Ada 108 lingkaran cahaya bersinar di belakangnya, seperti seorang Buddha. Lin Suan telah melihat teknik budidaya semacam ini di Sen Yautian, tetapi dibandingkan dengan lelaki tua ini, itu seperti perbedaan antara kunang-kunang dan bulan. Orang tua yang menakutkan itu diantar ke ruang VIP oleh sekelompok orang. F. Chuck, lihat orang itu, dia sebenarnya punya tiga kepala. Wang Li menegur sosok di bawah yang berjalan dengan gaya berjalan megah. Mereka berasal dari istana burung ilahi. Tatapan Lin Suan sedikit suram. Dia pernah mengalami beberapa konflik dengan sekte ini sebelumnya. Saat itu, dia telah membunuh banyak murid istana burung ilahi. Dia mengira sekte ini bukan apa-apa, tetapi sekarang tampaknya tidak sesederhana itu. Pasti ada alasan mengapa pihak lain bisa menjadi sekte peringkat enam yang kuat. Kekuatan beberapa orang di bawah ini terlalu menakutkan. Meskipun dikatakan memiliki tiga kepala, sebenarnya itu adalah satu kepala manusia dan dua hantu burung dewa. Namun, gambaran ilusi itu terlalu padat, seolah-olah itu nyata. Ketiga kepala ini masing-masing berisi kekuatan angin, api, dan petir. Lin Suan bahkan bisa merasakan kekuatan jiwa bela diri dari tiga kepala. Mungkinkah itu jiwa bela diri kembar tiga? Kelopak mata Lin Suan berkedut ketika memikirkan kemungkinan ini. Jika tebakannya benar, maka ahli dari istana burung ilahi benar-benar menantang surga. Sekelompok orang dari istana burung ilahi juga masuk ke ruang VIP dengan megah. Pada saat ini, tatapan Lin Suan juga menjauh dari ahli istana burung ilahi dan melihat ke arah lain, karena dia merasakan pedang ki yang tajam. Kinya terlalu kuat, seolah-olah pedang ilahi yang tiada taranya telah muncul di dunia. Siapa pria paru baya itu? Sangat menakutkan. Di sebelahnya, Wang Li berkata dengan wajah ketakutan. Melihat pihak lain saja sudah menyebabkan matanya sakit, dan tubuhnya terasa seperti terbelah. Seharusnya itu adalah orang-orang dari vila pedang dewa, kata Lin Suan. Di benua Tianwu, dia tidak bisa memikirkan sekte kedua yang memiliki pedang ki yang kuat kecuali dewa pedang vila. Melihat sosok itu, Lin Suan tergerak, dan dia merasakan roh pedang naga besar di tubuhnya sangat keras. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia mengoperasikan seni misteriusnya dan menekan roh pedang naga besar. Pihak lain terlalu menakutkan, dan dia tidak sengaja menyesuaikan kinya. Akibat ki yang meluap dapat menyebabkan roh pedang naga besar di tubuhnya berfluktuasi, yang benar-benar mengejutkan. Satu demi satu, orang-orang besar masuk ke pelelangan dan kemudian memasuki ruang VIP. Segera, Lin Suan melihat bahwa Murong Qing Cheng juga telah tiba, bersama dengan leluhur Qi Yue. Namun, orang-orang ini menemani seorang lelaki tua dengan kepala penuh rambut putih. Orang tua itu membungkuk dengan tangan di belakang punggungnya, seolah-olah dia adalah orang tua biasa, dan tidak ada jejak kelainan. Namun, leluhur Qi Yue mengikuti di belakangnya dengan sangat hormat. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa lelaki tua itu luar biasa. Ketika semua ahli memasuki ruang VIP, seluruh pelelangan berlangsung sangat meriah. Dong! Suara rendah dan dalam terdengar, bergema di seluruh aula lelang. Tiba-tiba, seluruh pelelangan menjadi sunyi, dan banyak orang menantikannya, karena mereka tahu bahwa pelelangan akan segera dimulai. Di depan, ada panggung lelang yang terbuat dari kayu spiritual ungu berusia ribuan tahun, dan ada dua naga sejati yang terukir di atasnya. Mereka saling mengitari, memperebutkan mutiara naga. Seluruh tahap lelang memancarkan cahaya ungu samar, yang sangat lembut dan memancarkan kekuatan misterius. Seorang lelaki tua dengan sikap bijak berjalan ke panggung pelelangan dan melihat sekeliling sambil tersenyum. Lin Suan pernah melihat orang tua ini sebelumnya. Dia adalah seorang tetua dari aula sepuluh ribu harta karun, dan dia diundang untuk menjadi tuan rumah lelang ini. Dua belas gadis cantik dibagi menjadi dua baris, dan masing-masing memegang sebuah kotak kayu yang terbuat dari kayu spiritual ungu, yang ditutupi dengan kain merah. Tentunya kedua belas kotak kayu tersebut berisi barang-barang yang akan dilelang. Barang-barang yang akan dilelang pada awalnya tidak akan terlalu berharga, jadi barang-barang besar tidak akan menyukainya. Namun, barang-barang ini tidak biasa, dan dapat diketahui dari reaksi para prajurit biasa. Orang tua dengan sikap bijak itu jelas ahli dalam pelelangan. Hanya dengan beberapa kata, dia telah mengobarkan suasana pelelangan. Tak lama kemudian, tiga barang berhasil dilelang, dan suasana pelelangan pun menjadi meriah. Juru lelang melihat kaola yang ramai, tersenyum, dan berkata dengan suara yang jelas. Barang berikutnya yang akan dilelang adalah sejenis ramuan, yang disempurnakan oleh murid berprestasi di sekolah kami. Mendengar bahwa ramuan itu disempurnakan oleh seorang murid Universitas Senmu, para petinggi segera kehilangan minat. Menurut pendapat mereka, ramuan macam apa yang bisa disuling oleh seorang murid kecil? Namun sedetik kemudian, mereka heboh karena juru lelang melanjutkan. Ramuan ini disebut ramuan spiritual ungu, dan merupakan ramuan kelas tujuh. Efeknya sangat istimewa. Itu bisa memungkinkan seorang pejuang memasuki kondisi halus. Dalam kondisi ini, seorang pejuang dapat memperbaiki dan menyempurnakan jiwa bela diri miliknya. Apa, obat mujarab kelas tujuh? Perbaiki jiwa bela diri? Mendengar ini, semua prajurit di aula sangat terkejut, dan kemudian segala macam diskusi yang berisik pun terjadi. Tidak mungkin, bukankah ini ramuan yang disempurnakan oleh seorang murid? Bagaimana itu bisa menjadi ramuan kelas tujuh? Apa aku salah dengar? Ya, ini terlalu sulit dipercaya. Kenapa aku merasa ini tidak nyata? Ia bahkan bisa mengembangkan jiwa bela diri. Apakah memang ada ramuan ajaib seperti itu? Semua orang berdiskusi, dan mereka tidak mempercayainya. 1049 Pada saat ini, Juru Lelang berkata dengan acuh tak acuh, Semuanya, Akademi Seni Bela Diri Abadi Saya memiliki reputasi. Apakah Anda masih perlu meragukannya? Mendengar ini, hati semua orang menjadi tenang. Benar sekali, ini adalah Sen Mu Chol Lege, salah satu kekuatan teratas di benua Tianwu. Bagaimana mereka bisa berbohong? Setelah memastikan keaslian informasinya, orang-orang ini kembali bersemangat. Mata mereka menyala-nyala karena kegembiraan. Mereka belum pernah mendengar tentang pil yang dapat meningkatkan jiwa bela diri seseorang. Namun, hanya dengan mendengarkan efeknya, mereka tahu bahwa hal ini sangat langka. Tidak hanya para pejuang, tetapi bahkan beberapa ahli di surga kelima atau ke enam dari alam yang mulia pun bersemangat. Mereka segera menawar, ingin membeli pil ini. 40 juta. 50 juta. Jangan melawan, aku akan membayar 80 juta. F. Chuck, kamu mau beli pil ini dengan harga 80 juta? Impianlah, aku akan bayar 100 juta. Semua orang berkompetisi dan menaikkan harga. Apalagi yang mengajukan penawaran adalah beberapa pakar generasi tua. Generasi muda saling memandang dengan senyum pahit di wajah mereka. Sudut mulut mereka bergerak sedikit. Mereka sadar bahwa mereka tidak bisa ikut campur sama sekali. Melihat pemandangan yang berapi-api ini, Lin Xuan tersenyum. Dia tahu bahwa efek pil roh ungu sangat bagus, tapi dia tidak menyangka pil itu akan begitu populer. Para ahli generasi tua bertindak seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam dan menawar dengan gila-gilaan. Wang Li juga sangat bersemangat saat melihat adegan ini. Awalnya saya mengira hanya generasi muda yang tergoda, namun saya tidak menyangka generasi tua akan menawar begitu gila. Ini normal. Faktanya, para ahli generasi tua inilah yang sangat membutuhkan pil roh ungu. Karena budidaya mereka telah mencapai ketinggian tertentu dan mencapai kemacetan, sangat sulit bagi mereka untuk maju lebih jauh. Apalagi usia mereka sudah tidak muda lagi. Beberapa di antaranya bahkan sudah hidup ratusan tahun. Jelas sekali bahwa bakat mereka telah mencapai batasnya. Kecuali mereka mengalami pertemuan yang tidak disengaja atau harta surgawi, mereka tidak akan bisa maju lebih jauh. Sekarang ada kesempatan seperti itu, bagaimana mereka bisa melepaskannya. Pada akhirnya, pil tersebut dijual dengan harga 300 juta batu roh kelas menengah. Lin Suan telah menyempurnakan total tiga pil roh ungu, dan dia membelinya secara terpisah. Oleh karena itu, harga dua pil yang tersisa tidak turun melainkan naik banyak. Pil kedua dijual seharga 350 juta batu roh kelas menengah, dan pil ketiga bahkan lebih mengejutkan lagi, mencapai 400 juta. Hal ini membuat Lin Suan sangat terkejut. Dalam waktu sesingkat itu, lebih dari 1 miliar yuan telah masuk ke rekeningnya. Kecepatan menghasilkan uang seperti ini bisa dikatakan saleh. Lin Suan sedang dalam suasana hati yang baik. Kali ini, di panggung lelang, juru lelang kembali tertawa. Barang yang akan dilelang selanjutnya memiliki asal-usul yang luar biasa. Itu adalah artefak kuno. Artefak kuno. Mendengar ini, minat semua orang terguncang. Bahkan orang-orang besar di ruang VIP pun terkejut. Melihat reaksi penonton, juru lelang tersenyum. Kemudian, dia bertepuk tangan, dan enam gadis keluar dari belakang. Kenam gadis ini tidak lemah, tapi saat ini, mereka terlihat sangat tegang. Dengan setiap langkah yang diambilnya, tanah sedikit bergetar. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut. Mereka semua menjulurkan leher dan melihat ke depan. Itu adalah pagoda dengan total enam tingkat. Warnanya benar-benar hitam, tapi jika dilihat sekarang, warnanya memang redup. Bahkan ada beberapa kerusakan di permukaannya. Tidak lengkap. Banyak orang yang terlihat kecewa saat melihat pagoda yang rusak tersebut. Para VIP di ruang VIP, khususnya, langsung kehilangan minat. Beberapa orang bahkan merasa tidak puas. Bagaimana barang yang rusak bisa dilelang? Benar sekali, apa gunanya hal seperti itu? Semua orang merasa tidak puas. Namun, juru lelang sama sekali tidak senang. Sebaliknya, dia berkata sambil tersenyum, semuanya, jangan langsung mengambil kesimpulan. Ini adalah artefak kuno. Meskipun itu artefak kuno, itu masih rusak. Saya khawatir efeknya tidak sebaik artefak kelas roh kelas menengah. Banyak orang masih menggelengkan kepala. Namun, beberapa generasi tua terlihat curiga karena juru lelang menyebutkan artefak kuno dua kali berturut-turut. Mungkinkah ada yang istimewa dari pagoda ini? Bisakah Anda menjelaskan secara detail? Salah satu generasi tua bertanya. Mendengar ini, juru lelang tersenyum dan melanjutkan. Pagoda ini ditemukan di reruntuhan kuno. Reruntuhan kuno itu sangat tua, setidaknya memiliki sejarah 10.000 tahun. 10.000 tahun. Mendengar ini, semua orang kaget. Ini bukanlah waktu yang singkat. Bahkan bisa dibilang sangat panjang. Kita harus tahu bahwa seorang raja hanya bisa hidup paling lama 3.000 tahun. Bisa dibayangkan berapa lamanya 10.000 tahun. Jadi, semua orang terdiam ketika mendengar ini, dan mereka mendengarkan dengan cermat. Juru lelang melanjutkan, kami telah memastikan bahwa pagoda ini disempurnakan oleh seorang ahli yang setengah langkah menuju alam raja. Ada prasasti yang sangat dalam di dalam pagoda, dan semua prasasti ini adalah prasasti kuno. Semua orang kaget saat mendengar kata-kata juru lelang. Setengah langkah menuju alam raja. Angka seperti itu sungguh luar biasa. Bagaimanapun, para ahli raja rilem adalah penguasa langit dan bumi. Hanya ada beberapa pakar king rilem di seluruh benua langit bela diri, dan tidak ada pakar king rilem baru yang muncul dalam beberapa ribu tahun terakhir. Jadi, sudah jelas betapa sulitnya menjadi ahli raja rilem. Setengah langkah menuju alam raja sudah cukup untuk membuktikan bakat alami yang menakutkan dari orang itu. Selama tidak ada hal tak terduga yang terjadi, orang itu pada akhirnya akan menjadi ahli alam raja sejati. Orang seperti ini sungguh mengejutkan dan brilian. Jadi, artefak berharga yang disempurnakan oleh orang itu jelas merupakan harta karun yang mengejutkan juga. Pada saat ini, bukan hanya para kultifator biasa yang terkejut, bahkan tokoh-tokoh besar di ruang VIP pun tidak dapat mempertahankan ketenangan mereka. Meskipun mereka adalah sosok yang hebat, mereka masih sangat jauh dari dunia raja. Mereka bahkan tidak tahu apakah mereka bisa menyentuh batas itu seumur hidup mereka. Tapi sekarang, jika mereka bisa mendapatkan harta karun raja rilem setengah langkah, mereka bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk memahami tulisan di dalamnya. Karena mereka memiliki kesempatan untuk mendekati alam raja. Memikirkannya saja sudah membuat mereka bersemangat. Karena menjadi ahli raja rilem adalah keinginan setiap kultifator. Jadi, tokoh-tokoh besar itu tidak bisa duduk diam dan bergerak. 300 juta, tawaran keluarga Sen. 500 juta, tawaran Vila Pedang Dewa dengan cepat. 700 juta, ini adalah ahli dari Istana Dewa Burung. Ekspresi sebagian besar petani berubah ketika mendengar harga ini. Mau bagaimana lagi, harga ini terlalu mengerikan. Jumlahnya mencapai ratusan juta. Tidak banyak orang yang mampu membayar harga sebesar itu. Para pembudidaya itu tersenyum pahit karena mereka bahkan tidak sempat menawar. Lin Xuan juga terkejut. Dia tidak menyangka barang berharga seperti itu akan muncul begitu cepat. Terlebih lagi, harga ini terlalu tinggi. Dilihat dari harganya, itu sama sekali tidak lebih rendah dari harta karun peringkat setengah bumi, dan bahkan mungkin lebih tinggi. Tokoh-tokoh besar dari House of Kings mengajukan penawaran beberapa kali dan tidak mengatakan apapun lagi. Karena ada raja sejati di klan mereka, mereka tidak terlalu tertarik dengan harta karun Raja Rilem setengah langkah. Namun, berbeda untuk yang lainnya. Bagaimanapun, hanya ada beberapa anggota keluarga raja, dan yang lain tidak memiliki kesempatan untuk memahami harta karun kerajaan. Terutama sekte peringkat enam, semua mata mereka merah karena keserakahan. Kekuatan mereka sangat kuat, dan mereka hanya kalah dengan keluarga raja. Jika mereka bisa mendapatkan harta karun ini, mungkin ahli alam raja sejati akan muncul di sekte mereka. Pada saat itu, mereka bukanlah sekte peringkat enam, tetapi sekte Raja Rilem. 1050. Sekte peringkat enam semuanya iri. Mereka sangat berkuasa, nomor dua setelah keluarga raja. Jika mereka bisa mendapatkan pagoda tersebut, seorang raja sejati mungkin akan muncul di sekte mereka. Pada saat itu, mereka tidak lagi menjadi sekte peringkat enam. Mereka akan langsung menjadi raja sekte. Itu karena pagoda yang rusak mungkin menentukan apakah mereka memiliki kesempatan untuk menjadi raja. Oleh karena itu, ini adalah peluang besar bagi mereka. Tidak ada yang bisa menahan godaan itu. Oleh karena itu, pada saat itu, para petinggi sekte peringkat enam semuanya bermata merah dan menjadi gila. Pada akhirnya, pagoda yang rusak itu dibeli oleh Dewa Pedang Vila dengan harga 1,5 miliar. 1,5 miliar. Harga itu bahkan lebih mahal daripada saat Lin Suan membeli Lone Star Swat. Itu hanyalah pagoda yang rusak. Bisa dibayangkan berapa biayanya jika itu adalah pagoda yang lengkap. Itu adalah seorang raja. Apapun yang berhubungan dengannya adalah harta karun yang menantang surga. Di ruang VIP, Lin Suan terkejut saat melihat itu. Dia tidak menyangka pihak kampus akan melelang barang berharga seperti itu. Itu benar-benar masalah besar. Mungkin hanya kekuatan besar seperti Universitas Senmu yang bisa memiliki latar belakang seperti itu. Di panggung kayu spiritual ungu, juru lelang menganggup puas. Akhirnya dia berkata dengan lantang, barang berikutnya yang akan dilelang juga sangat berharga. Bisa dikatakan sudah punah. Punah. Mendengar ini, semua orang tercengang dan menunjukkan ekspresi tertarik satu demi satu. Karena pengalaman sebelumnya dengan pagoda, semua orang sangat yakin dengan pelelangannya. Karena juru lelang bilang sudah punah, mungkin saja memang sudah punah. Apa sebenarnya itu? Mengapa hal itu begitu misterius? Punah. Mungkinkah itu semacam obat spiritual? Seseorang bertanya dengan ragu. Benar saja, ketika hal itu diucapkan, banyak orang menganggup dan berdiskusi. Tentu saja, beberapa orang mengatakan bahwa itu adalah semacam teknik budidaya. Bagaimanapun, seluruh rumah lelang sekali lagi terlibat dalam diskusi yang intens. Lin Xuan juga terkejut. Dia sedikit mengernyit dan bertanya-tanya benda apa yang sudah punah itu. Juru lelang menarik nafas dalam-dalam, mengeluarkan sebuah kotak kayu, dan dengan lembut menggosoknya. Lalu, dia perlahan membuka kotak kayu itu. Segera, aroma yang kuat keluar dan memenuhi seluruh aula. Bau apa ini? Baunya enak sekali. Bahkan para petinggi di ruang VIP pun duduk tegak saat mencium wanginya. Mereka memandang ke depan dengan ekspresi serius. Di dalam kotak kayu itu, ada sebatang obat roh. Ukurannya hanya sebesar telapak tangan dan bentuknya aneh. Seluruh tubuhnya memancarkan aliran cahaya. Ini. Melihat ramuan itu, murid Lin Xuan menyusut. Dia terlalu kaget. Karena dia pernah melihat hal ini sebelumnya, dan dia baru saja melihatnya. Di dunia bawah tanah misterius itulah dia melihat tanaman ini. Saat itu, naga merah ingin mencabutnya, tapi hal itu menimbulkan banyak masalah. Tapi dia tidak menyangka akan melihatnya lagi di lelang ini. Ini sungguh tidak terbayangkan. Kita harus tahu bahwa dunia bawah tanah sangat menakutkan. Di mana-mana dipenuhi dengan niat membunuh yang mengejutkan. Bahkan ada zombie berumur ribuan tahun yang menakutkan. Bisa dikatakan itu adalah kawasan terlarang. Apalagi tempat itu telah terkubur di bawah tanah selama ribuan tahun. Tidak ada yang mengetahuinya sama sekali. Tapi dia tidak menyangka Sen Mucol Lege mengetahui tentang tempat itu dan bahkan mendapatkan obat mujarab dari sana. Lin Suan kagum. Memang benar, ini adalah obat mujarab yang telah punah. Sejujurnya, kami belum mempelajari jenis obat mujarab apa ini karena tidak ada catatan sama sekali. Tapi ramuan ini mengandung energi yang sangat besar. Benar-benar jarang, kata tetua juru lelang. Itu adalah ramuan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Mendengar itu, semua orang kaget dan bersemangat. Itu karena mereka bisa merasakan aura energi yang kaya di dalamnya bahkan tanpa penjelasan dari tetua juru lelang. Namun, seseorang segera mengajukan pertanyaan. Mengapa obat mujarab yang begitu berharga di lelang? Ya, bahkan para petinggi pun bingung. Ini berbeda dengan pagoda yang rusak. Pagoda itu mungkin sudah lama dipelajari oleh Sen Mucol Lege. Tidak ada gunanya menyimpannya di tangan mereka. Namun, obat mujarabnya berbeda. Ini hanya akan efektif jika tertelan. Terlebih lagi, jika seseorang sangat beruntung, mereka bahkan dapat menunggu hingga benihnya ditanam kembali, sehingga ramuan yang telah punah tersebut dapat muncul kembali di dunia. Namun, mereka segera mengerti. Itu karena tetua juru lelang menghela nafas sedikit dan berkata dengan suara yang dalam, sejujurnya, meskipun ramuan ini unik, ia juga memiliki kekurangan. Silakan lihat. Dengan itu, juru lelang melambaikan tangannya. Cahaya lembut mengangkat ramuan itu dan melayangkannya ke langit. Tiba-tiba, semua orang melihat keseluruhan situasi dengan jelas. Bagian atas ramuan itu masih utuh, tetapi tidak ada akar di bagian bawah. Melihat ini, banyak petinggi menggelengkan kepala dan menghela nafas. Keadaan ini membuat mereka kecewa karena awalnya mereka ingin membelinya dan membawanya kembali ke keluarga untuk ditanam. Mungkin mereka bisa menumbuhkan ramuan lain. Tapi kelihatannya sekarang, hal itu mustahil. Karena tanpa akar, obat mujarab ini tidak akan bisa bertahan apalagi berkembang biak. Apalagi akarnya mengandung banyak sari, tapi sekarang sudah hilang. Namun, hal ini lebih mengejutkan mereka karena ramuan tanpa akar masih memiliki energi yang sangat kuat. Ini sungguh tidak terbayangkan. Pada saat ini, tetua juru lelang menyingkirkan ramuan yang tak tertandingi itu lagi dan berkata dengan suara yang dalam, harga awalnya adalah 1 miliar baturoh. 1 miliar. Semua orang tersentak. Harga ini terlalu menantang surga. Itu sebanding dengan harta karun peringkat setengah bumi. Apalagi ini hanya harga awal. Siapa yang tahu seberapa tinggi harga akhirnya. Setelah juru lelang selesai berbicara, seseorang mengajukan penawaran. 1 miliar 100 juta. Istana burung ilah-ilah yang mengajukan penawaran. Suara pembangkit tenaga listrik paru bayar itu dingin. 1 miliar 500 juta. Suara nyaring terdengar dengan energi yang membara. Hati semua orang berdebar saat mereka melihat ke tengah karena Master Tao Gagak Emas lah yang mengajukan penawaran. Pembangkit tenaga listrik paru bayar dari Istana Burung Ilahi juga sedikit mengernyit. Tatapannya setajam pisau saat dia melihat ke tengah. Guru Tao Gagak Emas mendengus dingin tanpa rasa takut. Semua orang terkejut. Keduanya adalah pembangkit tenaga listrik klan iblis. Tak perlu dikatakan lagi, Guru Tao Gagak Emas. Beberapa hari yang lalu, semua orang menyaksikan kekuatannya dengan mata kepala sendiri. Dia adalah eksistensi kuat yang membunuh yang mulia tingkat ke-6 dengan satu gerakan. Istana Burung Ilahi juga sangat kuat. Bagaimanapun, mereka adalah sekte peringkat 6, eksistensi kedua setelah keluarga raja. Yang lebih kebetulan adalah keduanya berasal dari klan Burung Iblis. Saat ini, keduanya sedang berkompetisi, yang cukup mengejutkan. Namun adegan ini tidak berlangsung lama hingga pecah karena para petinggi di ruang VIP sudah bergerak. Mau bagaimana lagi, banyak dari petinggi ini adalah orang tua dengan rambut putih dan sudah sangat tua. Beberapa dari mereka bahkan mendekati batas umurnya. Bisa dikatakan mereka tidak punya banyak waktu lagi. Sekarang, ramuan tak tertandingi ini mengandung energi kuat yang memungkinkan mereka hidup beberapa tahun lagi. Tidak ada yang ingin mati, tidak terkecuali para petinggi ini. Oleh karena itu, dalam menghadapi godaan seperti itu, orang-orang ini tidak bisa tetap tenang. Tidak ada yang ingin mati, mereka tidak akan terkecuali. Tidak ada yang ingin mati. Tidak ada yang ingin mati. Tidak ada yang ingin mati.